Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Di video kali ini saya akan Membahas materi matahuliah Manajemen sumber daya manusia Tentang perencanaan sumber daya manusia Sebelumnya memang sudah ada video Tentang ataupun pembahasan Mengenai perencanaan sumber daya manusia Untuk video ini sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya Nah Untuk materi yang akan dibahas Di perencanaan sumber daya manusia ini Ada beberapa poin Yang pertama itu akan membahas Perencanaan prosedur dan rencana sumber daya manusia Dan audit SDM Yang pertama yaitu perencanaan prosedur Dan rencana sumber daya manusia Nah perencana Disini maksudnya adalah orang Baik secara individu Maupun secara berkelompok Yang memproses perencanaan Nah yang hasilnya menjadi Rencana ataupun plan Nah selanjutnya yaitu Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia Yang pertama Harus mengetahui secara jelas Masalah apa Yang akan direncanakan Yang kedua Harus mampu Mengumpulkan dan menganalisis informasi Tentang sumber daya manusia Yang ketiga yaitu Harus mempunyai pengetahuan yang luas Tentang job analisis Organisasi Dan situasi persediaan sumber daya manusia Yang keempat Harus mampu Membaca situasi sumber daya manusia Masa kini Maupun di masa yang akan datang Yang kelima Harus mampu Memperkirakan peningkatan sumber daya manusia Dan teknologi Di masa depan Ataupun di masa yang akan datang Dan yang keenam Mereka harus mengetahui Secara luas Yang peraturan Dan kebijaksanaan Perburuhan dari pemerintah Selanjutnya Yaitu tentang Prosedur perencanaan sumber daya manusia Yang pertama Menetapkan secara jelas Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Yang akan dibutuhkan Ataupun yang akan ditempatkan nanti Yang kedua Mengumpulkan data Dan informasi Tentang sumber daya manusia itu sendiri Yang ketiga Mengelompokkan data Dan informasi Serta menganalisisnya Yang keempat Menetapkan beberapa alternatif Ataupun beberapa pilihan Yang kelima Memilih yang terbaik Dari alternatif yang ada Menjadi rencana Jadi dari beberapa alternatif itu Dipilih yang terbaik Atau yang lebih Mendekati Dengan rencana kita Ataupun plan kita Dan yang keenam Menginformasikan Rencana kepada karyawan Untuk direalisasikan Dalam merencana sumber daya manusia Harus baik dan benar Dalam pelaksanaannya Supaya Pembinaan Dan pengarahan karyawan Efektif dan efisien Dalam melakukan Tugas-tugasnya Nah Ciri-ciri sumber daya manusia Yang baik dan benar Yang pertama Dia harus Mempunyai rencana Yang menyeluruh Artinya Jelas Dan mudah dipahami Oleh para karyawan Yang kedua Job deskripsi Nah disini Setiap personel Ataupun personil Itu harus jelas Dan tidak Terdapat Tumpang tinggi Dalam melaksanakan Pekerjaannya Yang ketiga Kualitas Dan kuantitas Serta penempatan karyawan Sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Yang keempat Rencana Harus jelas Menatapkan hubungan kerja Nah Seperti saluran pemerintah Dan tanggung jawab Dan yang kelima Rencana harus lebih fleksibel Dalam pelaksanaannya Tetapi Tujuan Seperti tujuan Pedoman dan pola dasarnya Harus tetap sama Dan yang keenam Rencana Harus mengatur Tentang mutasi Baik secara Vertikal Maupun secara Horizontal Nah peraturan Dan sanksi hukuman Pengembangan Dan penilaian Yang dinilai Dan lain-lain Yang ketujuh Dalam rencana Harusnya Terdapat secara jelas Hak Dan kewajiban Para karyawan Yang kedelapan Rencana Harus menjadi Sebuah pedoman Kejelasan tugas Pendorong semangat Bagi karyawan Dalam bekerja Yang kesembilan Rencana harus dapat Kita gunakan Menjadi Suatu alat kontrol Yang baik Nah Jangka waktu rencana itu Ada tiga Yang pertama Rencana jangka Jangka waktu panjang Biasanya Waktunya Lebih dari lima tahun Atau lima tahun ke atas Seperti rencana Persiun Dan lain-lain Yang kedua Rencana Waktu menengah Nah ini Kurun waktunya itu Ataupun rentang waktunya itu Tiga sampai lima tahun Biasanya ini Seperti rencana promosi Demosi Dan lain-lain Dan yang ketiga Rencana jangka pendek Nah disini Rencana jangka pendek Rencana jangka pendek disini Waktunya itu Kurun waktunya Satu sampai dua tahun Biasanya Yang termasuk disini Seperti rencana seleksi Dan lain-lain Perencanaan sumber daya manusia ini Penting untuk Beberapa golongan ya Seperti untuk Persorangan Ataupun individu Perusahaan Dan nasional Nah Yang pertama itu Perencanaan sumber daya manusia Penting Bagi setiap orang Ataupun individu Karena dengan perencanaan sumber daya manusia ini Ia dapat Menetapkan tujuan Yang ingin dicapainya Untuk mencapai tujuan Ataupun cita-cita ini Maka kegiatan-kegiatan Yang akan lebih terarah Efektif dan efisien Nah selain itu Individu Ataupun perseorangan itu tadi Dapat menilai Seberapa jauh Tujuan yang telah ia capai Dalam setiap periodenya Nah Contohnya seperti Rencana pendidikan Karir Ekonomi Dan lain-lain Yang kedua Kepentingan bagi perusahaan Nah Perencanaan sumber daya manusia ini Sangat penting Bagi setiap perusahaan Ataupun organisasi Untuk dapat meningkatkan Daya guna Dan hasil guna Dalam mencapai tujuan perusahaan Dengan perencanaan sumber daya manusia ini Kualitas Dan kuantitas Dan penempatan pegawai Tepat Tepat sasaran Dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan Nah Selain itu juga Perencanaan sumber daya manusia Di perusahaan juga Akan dapat Menilai Apakah Perusahaan Berkembang Ataupun maju Atau tidak Serta apakah Kontrol karyawan Dapat dilakukan dengan baik dan benar Yang ketiga Apa Kepentingan nasional Untuk Perencanaan sumber daya manusia ini Bagi nasional Seperti Apa ya Sangat penting Karena Kemajuan suatu negara Terletak Pada keunggulan sumber daya manusianya sendiri Nah Semakin Tinggi mutu sumber daya manusianya Dalam suatu negara Maka kemajuan negara Akan semakin cepat pula Nah Oleh karena itu Disini Pemerintah Harus Benar-benar Merencanakan Peningkatan mutu sumber daya manusia Supaya Pembangunan Di negara tersebut Dapat berjalan Lancar dan tepat Nah Selain itu juga Tanpa mutu sumber daya manusia yang baik Sulit bagi suatu negara Untuk mencapai kemajuan yang cepat Ataupun berkembang Nah Peningkatan mutu Manajemen sumber daya manusia Hanya dapat dilakukan Dengan adanya Perencana sumber daya manusia Yang baik dan benar Misalnya Perencana sumber daya manusia Di bidang pertahanan Di bidang pertahanan penduduk Kesehatan Pendidikan Dan lain-lain Selanjutnya Yaitu kendala-kendala Perencana sumber daya manusia Yang pertama Standar kemampuan sumber daya manusia Nah disini Standar kemampuan sumber daya manusia Yang pasti Dan akurat Itu belum ada Akibatnya Informasi Kemampuan sumber daya manusia Hanya berdasarkan Ramalan-ramalan Ataupun berdasarkan Prediksi saja Yang sifatnya subjektif Nah Hal ini Menjadi kendala yang serius Dalam perencana sumber daya manusia Untuk menghitung Potensi sumber daya manusia Secara pasti Dan secara akurat Seperti Informasi energi mesin Dan lain-lain Nah Jadi Perencana sumber daya manusia Di bidang kemampuannya Suhat sekali Sehingga Perencana sumber daya manusia Yang baik dan benar Menjadi kendala Yang kedua Manusia sebagai makhluk hidup Disini Manusia sebagai makhluk hidup Tidak dapat dikuasai Sepenuhnya Seperti mesin Hal ini Menjadi kendala Dalam perencana sumber daya manusia Karena itu Sulit untuk Memperhitungkan Segala sesuatunya Dalam rencana Misalnya Ia mampu Ia sebenarnya mampu Mengerjakan sesuatu Ataupun mengerjakan pekerjaannya Tetapi Kurang mau Melepaskan Kemampuannya Ataupun kurang mau Memperlihatkan Kemampuannya Yang ketiga Situasi Sumber daya manusia Nah disini Di kendala Proses Disini adalah Perencana sumber daya manusia Yang baik dan benar Seperti persediaan Mutu Dan penyebaran penduduk Yang kurang mendukung Kebutuhan sumber daya manusia Perusahaan Yang keempat Kebijakan perburuhan Dari pemerintah Nah Kebijakan perburuhan Pemerintah Seperti kompensasi Jenis kelamin Warga negara asing Dan kendala lain Dalam perencana sumber daya manusia Untuk membuat Rencana yang baik dan tepat Nah tantangan Dalam perencana sumber daya manusia Bersifat eksternal Dan internal Nah tantangan Yang bersifat eksternal Meliputi seperti Bidang ekonomi Sosial politik Perundang-undangan Teknologi Dan persaingan Sedangkan tantangan Internalnya Seperti Anggaran Estimasi produk Penjualan Satu lagi ya Usaha Ataupun kegiatan baru Dan sebagainya Selanjutnya itu Materi selanjutnya itu Tentang audit SDM Nah audit sumber daya manusia Merupakan tindak lanjut Dari realisasi Perencanaan-perencanaan Yang telah dilakukan itu tadi Nah audit sumber daya manusia ini Penting Dan mutlak Harus ada Untuk dilakukan Supaya bisa mengetahui Apakah para karyawan Bekerja dengan baik Dan berperilaku Sesuai dengan rencana Sudah ditentukan tadi Nah pelaksanaan audit sumber daya manusia ini Sangat penting Bagi perusahaan Maupun bagi karyawannya sendiri Yang bersangkutan ya Nah Kepentingan audit bagi perusahaan Seperti yang pertama yaitu Untuk mengetahui prestasi karyawannya Yang kedua Untuk menetapkan besarnya kompensasi karyawan yang bersangkutan Yang ketiga Untuk mengetahui Kreativitas dan perilaku karyawan Yang keempat Untuk menetapkan apakah karyawan tersebut Perlu dimutasi Baik vertikal maupun secara horizontal Atau diperhentikan Yang kelima Untuk mengetahui Apakah karyawan tersebut Dapat bekerjasama dengan karyawan lainnya Kepentingan audit bagi karyawan Yang pertama yaitu Untuk mengetahui kepuasan ego manusia Yang selalu ingin diperhatikan Dan mendapat ujian Dari hasil kinerjanya Yang kedua yaitu Yang kedua yaitu Karyawan Ingin mengetahui apakah prestasi kerjanya itu Lebih baik daripada karyawan yang lainnya Untuk kepentingan jasa dan promosinya Yang ketiga yaitu Untuk mengakrabkan hubungan Para karyawan dengan para pimpinan Nah selanjutnya yaitu Tujuan audit SDM Yang pertama Untuk mengetahui Apakah pelaksanaan Dan hasil kerja karyawan Sudah sesuai Dengan rencana yang telah ditetapkan Yang kedua Untuk mengetahui Apakah semua karyawan Dapat menyelesaikan job descriptionnya Dengan baik dan tepat waktu Yang ketiga Sebagai pedoman Dalam menentukan besarnya Balas jasa kepada setiap karyawan Yang keempat Sebagai dasar pertimbangan Pemberian pujian Dan atau hukuman Kepada setiap karyawan Yang kelima Sebagai dasar pertimbangan Pelaksanaan mutasi pertikal Ya seperti promosi dan demosi Atau secara horizontal Atau alih tugas Bagi karyawan itu sendiri Yang kedua Untuk memotivasi Peningkatan Semangat kerja karyawan Mulai dari prestasi kerja Dan disiplin Dan disiplin karyawan Yang ketujuh Untuk menghindari Terjadinya kesalahan sedini mungkin Dan tindakan perbaikan Dapat dilakukan secepatnya Yang kedelapan Sebagai dasar pertimbangan Ikut serta karyawan Dalam mengikuti pengembangan Seperti perhatian dan pendidikan Yang kesimpulan Untuk mengetahui ego Dan kepuasan Dengan memperhatikan Nilai karyawan tersebut Yang kesepuluh Sebagai pedoman Yang efektif Dalam melaksanakan Seleksi penerimaan karyawan Di masa yang akan datang Dan yang terakhir Yaitu Sebagai dasar penilaian kembali Rencana sumber daya manusia Apakah sudah baik Ataupun tidak Atau masih perlu disempurnakan Kembali Selanjutnya Pelaksanaan audit sumber daya manusia Pelaksanaan audit sumber daya manusia Dilakukan oleh atasan langsung Dan manajer urusan sumber daya manusia Baik secara individual Maupun secara kolektif Audit sumber daya manusia Dilakukan secara formal Dan informal Baik langsung Maupun tidak langsung Audit formal Biasanya dilakukan oleh atasan langsung Atau orang yang dapat memberikan sanksi Sedangkan audit informal Biasanya dilakukan oleh Masyarakat Sehingga tidak dapat memberikan sanksi Karena dia Dari masyarakat Ataupun dari luar Nah Tetapi Penilaiannya Sangat objektif Jadi perlu diperhatikan Penilaian formal Sebagai masukan Nah audit sumber daya manusia Baru ada artinya Baru ada artinya Jika ada tindak lanjut Dari hasilnya Nah hal ini Perlu Hal ini sangat perlu Supaya karyawan termotivasi Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan disiplin Kinerjanya Semangat kerja Dan perilakunya sendiri Nah Tindak lanjut dari audit SDM ini Ada dua Yang pertama Yaitu Apabila nilai auditnya baik Harus diberikan Reward Ataupun balas jasa Seperti Gaji Atau Kesejahteraan karyawan Nah Misalkan Dipromosikan Atau penghargaan Seperti Bintang jasa Dikasih piagam Dan lain-lain Yang kedua Jika nilai auditnya jelek Ataupun kurang Biasanya Dikenakan hukuman Seperti Gajinya tidak dinaikkan Emosi Ataupun diberhentikan Mungkin Cukup sekian Teman-teman Untuk materi Mata kuliah Menajemen sumber daya manusia Tentang Perencanaan sumber daya manusia Lebih dan kurang Saya minta maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh